musik musik kita siap jalan selamat pagi semuanya selamat pagi selamat pagi hari ini kita akan ada sesi di kaya fuji sesinya tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan mental kita supaya tidak stres koneksi dengan alam dan hari ini kita lihat kedatangan tamu indonesian polis konsul ibu Yogi ya so for the Filipinas today's session is to we hope that it's gonna help you to de-stress by connecting to the nature you see all of the wonderful greens over there so we hope that today by immersing to the nature and then later you're gonna have an art sharing session it's gonna help you to you know, relax yes because everybody here works six days a week semuanya you're tired and you're stressed so i hope today's session will help you thank you so ibu Yogi selamat pagi selamat pagi so i'm here i am here invited by my very good friend from help and we are partner with Indonesian in addressing domestic domestic helpers issue jadi mungkin selain juga ketemu sama teman-teman melalui help atau teman-teman ketemu sama di KJRI Hong Kong seperti itu jadi kita banyak koneksi first of all let me introduce myself my name is Yogi you can call me Yogi bisa dipanggil Yogi saja saya adalah vice consul consul muda protokol dan consulet vice consul for protocol and consular affairs di KJRI Hong Kong Indonesian consulet i want to know actually first time before we go on how many Filipinos are here ok so almost half yang lain berarti bahasa indonesia iya campur-campur boleh ok i'm sure that you are all experience here working in Hong Kong mungkin kita di awal-awal lebih kayak sharing ya teman-teman karena sebenarnya kalau saat ini memang yang banyak menjadi perhatian selain menjaga kesehatan fisik kita juga mental diperkenalkan dengan pentingnya menjaga kesehatan mental it is important for us not only to take care of our physical health but also mental health right so maksudnya jadi apa yang ingin saya minta dari teman-teman sekarang untuk sharing session aja karena teman-teman juga pasti sudah lama kerja di Hong Kong sudah tahu kendalanya you are already experience working in Hong Kong you perhaps already know the issues um 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 facing everyday um so perhaps more from Indonesia and one from um philippics i would like you to share to us with us here um how is your mental state today okay gimana keadaan atau teman-teman saat ini who would like you share saya bantu dengan pertanyaan if you are having difficulties in perhaps um describing what is your mental condition right now i can help you with questions dari Indonesia mungkin ada yang mau sharing sekarang lagi stres gak sih keadaannya misalnya kebetulan lagi gak stres hahaha ee dengan ibu siapa ibu Sriwahyuni ibu Sriwahyuni bilang ee gak stres miss Sriwahyuni said that ee he is stres free right now yeah he he yes what about um our friends from our friends laughing no stres no stres stress stress still can handle yourself your name robbie 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 ok ee 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 ibu Sriwahyuni bilang gak stres ee she said she has no stres atau Well, it is not a hundred percent free stress condition living in this century, living in this environment, moreover, apalagi, teman-teman jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak ya, jadi untuk bekerja bahasanya lain, you are far away from your family, you work in a very different condition compared to your hometown, different language, different culture, so it must be stressful, I believe so. Saya juga soalnya, tapi saya bilang, eh apa namanya, di sini bisa lah komunikasi dengan bahasa Inggris, tapi tetap aja dibandingkan dengan yang misalnya berbahasa kanton, bahasa Mandarin, bahasa Inggris kan masih sedikit banget. Ada teman-teman di sini, kita ketemu mungkin habis siap minggu, di jalan kita suka papasan gitu kan, bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi tetap aja persentasenya tuh sedikit. I will take an example of myself, I cannot speak Cantonese, I cannot speak Mandarin, so this is a whole new world for me, dealing with partners who speak Cantonese or Mandarin daily, so this is also new for me, so I should say, saya bisa bilang juga kalau saya ada sedikit stress. Iya, gimana nih caranya, biar saya pujannya lebih lancar, biar saya juga bisa komunikasi dengan teman-teman, bisa komunikasi dengan mitra saya, orang Hongkong atau orang Tiongkok, atau bahkan ada, di sini kan ada konsuler lain ya, yang ada, itu juga bagian dari pekerjaan saya. Jadi stress intinya, tidak, tidak ada orang yang tidak stress. Tapi biasanya awal-awal itu Bu, karena saya pernah ngalamin itu, saya masuk Hongkong itu kebetulan saya nggak bisa bahasa Cantonese, saya hanya bisa sedikit bahasa Inggris, sedikit bahasa Mandarin. Jadi, kalau ngomong itu, cuma saya itu kadang kalau dimarah ya, bukan dimarah, diingatkan karena memang saya nggak bisa, saya mencoba dengan bahasa ya tangan, gimana caranya biar saya nggak sakit hati, gimana caranya biar dengan gaya saya, majikan saya, dia tersenyum gitu ya, tersenyum at least, dia nggak marah. Kalau dia marah, saya kan stress. Jadi, karena dulu pertama kali masuk Hongkong, saya nggak bisa bahasa Cantonese, saya juga kalau Mandarin bisa sedikit, bahasa Inggris juga sedikit. Jadi, luar biasa stress. Tapi, Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, kita mencoba untuk belajar dan belajar ya, akhirnya saya sedikit terilih soal bahasa gitu. Oke, ibu sudah berapa lama di Hongkong? 21 tahun. Kalau nggak bisa bahasa Canton atau Mandarin, kebangetan. Kebangetan, kalau sekarang ya, kalau sekarang kebangetan. Oke, Bu Nenek share her experience about not being able speaking Cantonese or Mandarin or English earlier in her job. But, after 20 years, of course, she can master all languages. Ibu juga bisa mandai ya? Bisa. She can speak bahasa dari Jawa juga kan, Bu? Saya dari Lampung. Oh, Lampung. Bahasa Lampung bahasanya apa? Bahasa Lampung itu kebanyakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. So, she can actually speak in four languages right now. Wow. But, after years of struggle, perhaps. Ya, that's true. And also years of dealing with the employer. And also, perhaps, pastikan juga sering ketemu sama imigasi Hongkong. Ya, ya. Atau kadang, apa namanya, agen. Tapi, itu, buat saya yang paling berat itu 8 tahun pertama ya. 8 tahun? Ya, 8 tahun pertama itu. Selalu ya? Ya, 8 tahun pertama itu saya nggak libur. Jadi, karena memang waktu itu anak saya kan 4. Yang 2 ada di universiti, yang SMA, SMP. Jadi, luar biasa ngumpulin duit ya. Jadi, kalau perhitungan saya, kalau saya libur, berarti kan saya spend money. Jadi, waktu itu nggak apa-apalah, aku yang penting di rumah. Jadi, kalau saya itu belajar bahasa kantonisnya, itu waktu cuci mobil di bawah. Jadi, kalau ketemu sopir-sopir yang orang-orang sini, orang Hongkong itu, saya mencoba untuk belajar. Ini apa sih, Anu ngomongnya kalau ini apa gitu. Jadi, saya belajarnya dari situ. Dan setelah 8 tahun, saya ganti majikan. Tapi, sebetulnya masih sama ya. I work 2 employer in 21 years. But, apa namanya itu, in one roof, 2 majikan. Jadi, kalau dulu sama bapak, sama lain, terus ini sama anaknya gitu. Tapi, saya beruntung karena majikan saya itu menikah sama bule. Dan saya di sana, dan ketika dia punya anak, saya harus ngomong mandarin sama anaknya. Nah, itu PR luar biasa buat saya, karena saya harus belajar mandarin. Dan setelah itu, ya Alhamdulillah, karena waktu itu juga saya diberikan buku-buku untuk belajar gitu. Terus kayak CD waktu itu. Dan terus kayak majikan juga, yang majikan itu ngajikan kalau bahasa Inggris. Jadi, kalau saya mengucapkannya salah, dia akan menegur saya dengan menuliskan, menghukum saya harus menghapal kalimat ini gitu. Tapi, Alhamdulillah. Iya, sama-sama. Bu Neneng, selain menyampaikan apa penyebab stresnya di awal-awal pekerjaan juga, ada solusi? Neneng, just share. Perhaps you can also discuss with her later, how to deal with communication issue with your employer. Perhaps it takes a very long time, relatively. But, it can be resolved. Kemudian, yang kita akan berkata di sini, teman-teman, salah satunya, saya yakin teman-teman juga, Sebenarnya, tujuannya adalah untuk tahu, untuk lebih paham lagi, gimana sih caranya mengelola kesenatan mental. Nah, I believe that you are here voluntarily, I'm not sure if it is forced, you are voluntarily here, to know more, how to manage your mental health. We are here, in a very beautiful environment. Teman-teman ada di sini, di tempat yang, saya baru pertama kali di sini. This is my first time coming here, and I'm very, very surprised. We have a conservation, and also farming ground here, in Hong Kong. In a concrete jungle, everyone say, but in the middle of it, we are here, and to help us, to return to nature, kembali ke alam. Karena, menurut studi, menurut pendidikan, salah satu cara untuk bisa relisi stress, itu adalah kembali ke alam. Betul. Ya, betul. We see the mountains, we see the river, we see greeneries, that's one of the ways to help you, returning to your origins, to see the nature. So, we are here today. Once again, saya tidak bilang saya expert, ini hanya pengantar saja, apa yang akan teman-teman terima nanti di sini, dengan bantuan dari rekan-rekan health, dan juga dari KADURI, 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 KADURI FORMING IN BOTANICOM DORITUS. Thank you so much for making time this Sunday. Is this your holiday, actually? I will have come to the next, really, really pleasure. Oh, oke. Jadi mungkin kalau teman-teman punya liburnya hari minggu, saya yakin untuk tempat-tempat yang seperti ini, justru hari minggu adalah hari kerjanya. Oh, mereka, ya. Ya, jadi kita sangat senang diberikan waktu dan juga tempat di sini. Terima kasih, Buke, atas kasi-kasi jenis kita. Thank you so much. Friends from KFDG, to facilitate this meeting, I hope this is beneficial for you. Semoga, apa yang namanya, bermanfaat buat teman-teman. Paling tidak kalau tidak, secara 100% mengurangi stres, tapi kita lebih tahu gimana channelnya mengurangi stres. Nanti akan lebih diperkenalkan lagi, materinya lebih dalam oleh teman-teman dari Health dan juga dari GEN. Terima kasih dari saya. Terima kasih, terima kasih banyak. Thank you so much. I will still be here until afternoon. So, if you have anything, you can approach me. One more, perhaps, actually, in the top, especially for the Indonesian friends. Di KJRI Hong Kong, kita kan punya yang namanya hotline ya, di KJRI Hong Kong. Nomornya nanti saya share sama teman-teman. Itu bisa digunakan sebagai salah satu cara kalau misalnya teman-teman kira-kira mengalami, sudah bisa mendeteksi diri kayak, wah, saya kayaknya perlu ngomong nih sama sesuatu orang. Saya kayaknya perlu bantuan nih. Curhat. Curhat boleh. Apa namanya, pengaduan juga silahkan. Hal hubungan sama ketenaga kerjaan juga silahkan. Bisa di, kami bisa dihubungi melalui apa yang tersebut. Ya, ini warasi banyak sekali lagi, selamat pagi. Lagi. Teman-teman, habis ini kita ada aktivitas di sini. Aktivitasnya adalah pressure hunt. We were having a pressure hunt activity after this. So, my message is that don't feel stress that you have to feel out each other by question. Jangan stress ya, kata teman-teman, jalanin aja bila harus diisi semuanya. Jadi jangan mulai jadi stress. Tujuannya adalah untuk melihat hal yang sekitar. So, the objective is for you to see the surrounding nature, not for you to complete the task. Okay. So, this is a little game that I will be prepared for you to enjoy in nature. So, you are going to explore like different creatures and also the animals. Feel free to walk around and inside the page. So, here we got a map. You can see that we point out different locations, different locations, different checkpoints. Then you may be able to go through the path and go to search the checkpoints. And then, each checkpoint you will find a page like this one because we've got a tree trunk over each checkpoint. In the checkpoint, so, you will find this kind of metal plate on the tree trunk. Then you cover your page on top of that and using your pencil to rub it on. So, this is your little task, but just like Kate said that it is not a must to do in all and everything. Just feel free to answer the question, to find the graphics, feel free to enjoy with nature. And, okay, so, we will deliver the book to you. And, okay, so, we will deliver the book to you. Harta Karun Ini mencari jejak guys, cari harta karun. One will go! 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 One will go!